Mencoba ikut dengan gambus itu membawa ember dan sudah berapa ember yang pecah Kita buat dia pakai karung itu Nah disitulah tempat kita kenal sama SAB ini Ternyata yang ada di pikiran saya Bukan persoalan kita membangun seni komedi ini Tetapi yang ada itu bagaimana kita saling membina, saling mengerti diantara kita sekaha maupun pemain Terima kasih ada kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya langsung saja menceritakan bagaimana perjalanan kami bersama tokoh seni yang ada di Lentang Lukuri Dan juga yang ada di luar dusun Lentang Lukuri Pertama saya sampaikan terima kasih banyak SAB telah menggaungkan rudat seni komedi ini ke luar Dengan membawa media-media yang seperti ini Tentunya ini yang sangat kami harapkan Terus saya menceritakan Sebenarnya Agak-agak lucu sedikit perjalanan kami membangun rudat ini Karena pada saat itu sekitar tahun 2020 Dulu bulan 10 Dulu itu Kita coba pakai gambus pertamanya Kita mencoba Mainkan rudat menggunakan gambus pertamanya Lama kemudian Seorang dari sekaha ini Mencoba ikut dengan gambus itu membawa ember Dan sudah berapa ember yang pecah dibuatnya Karena digunakan untuk Digunakan seperti itu Dan seiring waktu Karena Terus terang saja Pak Kepala Ketepatan Pak Raden Apiadi adalah dosen saya dulu di STKIP Terima kasih banyak Sudah datang ke Rentalogore Terus Apa namanya Seiring perjalanan Ada juga dari sekaha ini Mencoba membuat Sebenarnya ini gendang Sudah berapa gendang yang kita buat Ya Sebenarnya Ada adik kita yang disini membawa dari Tanjung Biru dulu itu Sudah dipotong Kita pakai Apa namanya Kita gunakan Kita buat dia Kita pakai karung itu dulu Buat kita Main gendang Mengikuti gambus itu Sebenarnya panjang banget sih ceritanya Terus Ketika gendang sudah ada Terus Kalau jidur itu Kita bisa pakai ember Atau bak Terus ada Ada juga tokoh kita Yang membawa Penting yang ada Di terhadap petak Penting itu Sekitar dibuat Setelah tahun Sekitar 80-an lah Nah Lama kelamaan penting itu bisa jadi Dan kita coba Komunikasi dengan Pertama kita berbicara Sama Sama apa namanya Sama Sekaha-sekaha inilah Termasuk dulu itu Nah lalu kemudian Dari sekaha-sekaha ini Dia memiliki Anak-anak Perempuan lah Nah ketika dia sudah Apa Rasa Seninya sudah Sudah hidup kembali Masalah rudat itu Akhirnya dia beritahu Anak-anaknya Dan ternyata Anak-anaknya ini Sudah Apa namanya Mau dia ikut Bersama kami yang Lelaki ini Untuk bermain rudat Seni komedi ini Dan pas di tahun 2020 Kita coba Karena Walaupun seadanya Kita memiliki Peralatan Tetapi Kita bisa jalan Di tahun 2020 itu Kitar Bulan 10 lah Dulu itu Nah dan pada akhirnya Karena Giatnya adik-adik kita Yang perempuan Terima kasih adik-adikku semua Karena telah mendukung Kita yang Dewasa-dewasa ini Sebenarnya setahap Terharus dengan Perjalanan ini Tetapi Sekitar 3 bulan Kita berjalan Kita dipercayai Percayai oleh NGO yang ada Di desa laluan ini Kita dibawa Ke Torian Untuk menyambut tamu juga Setelah itu Kita kembali Kita nampak tak Setelah itu Kita diundang Lagi sama Nah disitulah Tempat kita kenal Sama SAB ini Pas dia Ketika dia kesini Dan minta kita Datang ke Sebaya Tanpa itu Dan dari situlah Termasuk Semakin bergaung lah Kita Dan juga Terima kasih ini Media-media ini Telah menyebarluaskan Atau menghidupkan kembali Kira-kira Ternyata masih ada Rudat seni komedi itu Di Kecamatan Bayan ini Khusususnya Dan pada akhirnya Sampai saat ini Ternyata Yang ada di pikiran saya Bukan persoalan kita Membangun seni komedi ini Tetapi yang ada itu Bagaimana kita Saling membina Saling mengerti Di antara kita Sekaha maupun pemain Ternyata itu yang sangat berat Kalau kita membeli Atau membangun Seni komedi Atau katakanlah kita Membeli jidur Bergendang penting Biola Sama Bapang Ternyata itu sangat mudah Ternyata Jauh lebih sulit Kita membangun komunikasi Bersama adik-adik kita Bersama Sekaha ini Ternyata Walaupun demikian Kita saling Apa Diskusi itu Ternyata ada juga Ada adik-adik Termasuk saya sering bingung lah Sering kesal juga Sama teman-teman Tetapi Demi kemajuan kita bersama Demi masa depan kita Dan demi berkembangnya Rudat seni komedi ini Saya mampu mengontrol diri saya Sampai saat ini Doakan saja Mudah-mudahan saya mampu Mengontrol diri ini Sampai seterusnya Dan tak ingat pula Apa namanya Dulu sekitar tahun 2004 Juga dulu itu Saya juga Seperti adik-adik yang kecil ini Saya pernah main juga disini Tetapi Baru Sekitar 6 bulan Mati suri Dan pada tahun 2020 Kita coba Hidupkan kembali Rudat seni komedi itu Nah mungkin Cuma itu dulu Yang dapat saya sampaikan Sekian Dan sekali lagi Terima kasih Pada usian saya Dulu ini Di sekitar tahun 2013-2014 Nanti SDKIP Hamzah Sudah datang ke sini Menyaksikan kita Dan terima kasih juga Kepada seluruh pengunjung Telah men-support Telah memberikan kami Semangat Terima kasih banyak Atas segalanya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat men-support Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih